Halo guys, di kolong-kolong sana itu itu punya saya yang baju-baju baru tak taruh situ yang baju-baju kerja sama baju winter tak taruh di lotoy ini juga udah saya udah saya beresin semua tinggal jemuran itu sedikit jadi kamar saya itu bentuknya kayak gini ini sama anak saya dicoret-coret ini kamar saya itu gindusan kamar saya dan bajunya saya juga udah tak beresin semua jadi saya tuh kalau mau tidur naik dulu ini baju yang buat hari-hari yang tak taruh sini ini baju saya udah gak ada semua baju saya udah gak ada semua dan besok pagi ini kasurnya udah turun ke bawah setelah turun ke bawah dan besok pagi besok malamnya lagi aku udah tidurnya di lantai sini di lantai sambil nunggu kasurnya datang jadi ini seharian aku ya halo guys selamat sore kembali lagi dengan saya dengan wajah-wajah kusam dan wajah-wajah babu pateng derawus guys dengan malam minggu dan jerawat yang jerawat yang paling menunggul guys karena ya Allah astagfirullah bener ya bawahnya ini panas sangat dan jadinya itu kalau rambutnya rewak-rewak itu kan jadinya kan panas kebak gitu ya jadinya itu tomboh yang jerawat musim panas apalagi saya suka makan cabai jadi kan ini kata mbak saya kamu tuh udah musim panas kalau makan cabai banyak-banyak bayan pedas ya bayan pedas sampai enak juga kayak gitu jadi ini kayak gitu doan wajahmu pateng petunggul pelanginya pada keluar mana malam minggu jadi kelabu jadi ini alam mbak ya mbak ini jenengnya was nasib seorang babu kusut yang ini gila mbak dan ini guys saya mau review baju purple saya ini saya dikasih mbak saya kemarin itu ceritanya saya bonger gudang dari pagi dari jam berapa ya saya bonger gudang itu sampai malam masih diembat dengan kerjaan masa juga akhirnya saya setengah sebelas itu baru naik kasur lihat mata saya seriip-seriip saya dikerjain sama sahabat saya yang rato nablek semalam sama kemuda hampir seberapa hari saya dikerjain melehan suruh ngancari turuh karena dia gak bisa tidur terus udah gitu hari ini kemarin gudang ya setelah hari kemarin gudang siang ini saya bongkar kamar saya sama kamar anak-anak saya karena ranjangnya kan mau diganti gitu ya guys ya dan nanti saya review kamar saya sebelumnya dan sesudahnya nanti bakal saya review ya guys ya kamar saya itu tingkat ini loh maksudnya gitu ya pokoknya situasi dan keadaannya nanti saya tak dubai lah kayak gitu sebelum dan sesudahnya saya tak jumpa video nanti buat next saya akan lebih nyaman di kamar yang mana gitu loh sebab kan anaknya kan dua yang gede itu tidurnya sama saya nah terus anaknya yang kecil itu sekarang udah gede maksudnya gitu loh jadi kan bapak sama mamaknya kan mau tidur bareng gitu loh karena bapaknya itu kan tidurnya di ruang tamu nah sekarang itu anaknya udah gede suruh tidur sendiri biar bapak sama mamaknya itu bisa tidur bareng biar gak tidur di ruang tamu gitu loh maksudnya itu nah akhirnya karena kamarnya sudah tidak memungkinkan buat tidur bertiga akhirnya dibongkar dirapihin semua dikeluarin besok dibuang dan setelah besok dibuang itu mau ganti ranjang baru jadi orang tiga tidur satu kamar guys nah kayak gitu sekarang saya beli ini buat bapak saya oke nanti malam kita lanjut see you guys wajah bagus di kaibolan aduh rambut saya saya kocer gimana saya sudah santik belum guys aku lagi kiu lah aku di kaibolan dilanjut nanti ya ini loh guys tadi aku udah membongkarinnya semua di kolong-kolong sana itu udah saya bersihin semua itu punya saya yang baju-baju baru tak taruh situ yang baju-baju kerja sama baju winter tak taruh di lotoy ini juga udah saya udah saya beresin semua tinggal jemuran itu sedikit jadi kamar saya tuh tentunya kayak gini ini sama anak saya dicoret-coret nih kamar saya tuh gindusan tuh kamar saya dan bajunya saya juga udah tak beresin semua jadi saya tuh kalau mau tidur naik dulu ini baju yang buat hari-hari yang tak taruh sini ini baju saya udah gak ada semua tuh baju saya udah gak ada semua dan besok pagi ini kasurnya udah turun ke bawah setelah turun ke bawah dan besok pagi besok malamnya lagi aku udah tidurnya di lantai sini di lantai sambil nunggu kasurnya datang jadi ini seharian aku sampai sekali udah tak ini semua ini guys review kamar yang semalam itu aku punya kamar sendiri yang di atas itu sekarang kita lihat 1 2 3 udah gak ada lagi dan kalian mau tau aku tidurnya dimana kalian mau tau dimana timurnya 1 2 3 1 beberapa hari aku tidurnya bakalan di bawah dan kalau ini udah dipenting lagi timkasurnya bakalan datang rancangnya buat aku bakalan datang aku gak mau ngepest of halo halo guys selamat malam sudah beberapa hari saya tidak muncul ini ya guys ya karena saya gak keluar di rumah jadinya saya gak bisa nge-vlog ambil video sedangkan di rumah saya tuh sibuk sekali gitu karena kan ini nanti tak klarifikasikan kenapa dan ada apa gitu loh jadi kamu tuh kamar saya itu sama bapak saya itu dibongkar gitu ya guys ya nah terus dadekno itu ini apa namanya wifi nya itu dimatiin terus kamarnya dibongkar mau diganti yang baru jadi beberapa hari itu saya gak ada wifi terus udah gitu juga saya tidurnya sama mbak saya jadi saya gak asik main hp saya gak bisa main hp dan lagi pula juga gak ada kanu jaringan konektif wifi jadinya saya melongo ini tadi kamarnya sudah bersih sudah ready tinggal nunggu ranjangnya tekto gitu ya guys ya jadinya pasang wifi lagi gitu karena kamarnya udah bersih nah sekarang saya disuruh keluar beli plastik meja gitu sama sebenernya saya disuruh beli bir sama biasa lah kalau bapak saya minum gitu ya tapi saya labas beli plastik karena mbak saya sudah pesen kalau kalau ini apa suruh beli plastik kalian nanti duitnya diganti yaudah akhirnya saya ini beli oke guys nanti dilanjut ya selamat menikmati yaudah Terima kasih.